Intro Mari kita dengarkan Kajian kesehatan Ditingjau dari Islam bagaimana Insyaallah akan diulas oleh Dr. Haji Muhammad Al-Fadid Dengan segala hormat Kami bersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sekarang puji Dan syukur kita panjakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang meskipun kita Banyak meralihkan Allah SWT Yang meskipun kita Banyak berbuat Dosa Pentolimi saudara-saudara kita Dengan lisan kita Dengan hati kita Akan tetapi dengan rahman dan rahim Ya Allah SWT Memberikan kepada kita kenikmatannya terus dan terus Dan juga salam serta salam Semoga sinai desa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarganya Sahabatnya dan yang mengikuti jalan video Hingga bersama Yang berikutnya Saya mendoakan kepada Untuk Bapak Ibu Semuanya kepada Allah SWT Semoga kegiatan Bapak Ibu Di Islamic Center Universitas Salam Radha Halil ini Mendapatkan ganjaran Yang lebih baik di sisi Allah SWT Walaupun Saya punya satu pertanyaan Sebelum kita mulai Bapak Ibu Sebenarnya Kan kalau kita misalkan Ibadah kuasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengabarkan Bahwa Ada pintu yang khusus bagi Orang-orang yang berpuasa Yang disebut dengan Bahur Raya Atau misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Al-Hajul Mabrur Lai Salahul Jeza Ilal Jannah Haji yang mabrur itu Tidak ada Balasan yang setimpal Kecuali Jannah Kalau ikhtikaf Dapat apa Pak Dapat teman Dapat sahur Dapat buka Masya Allah Barokah semuanya Yang lain Dapat ilmu Alhamdulillah Muka-muka Dapat apa lagi Pak Laylatul Qadar Laylatul Qadar Alhamdulillah Muka-muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kepada kita Pahala yang lebih baik Dari seribu bulan Yang meskipun Kalau kita di Malam Laylatul Qadar itu Tidur Berarti kita tidur Seribu bulan Masya Allah Ini masya Allah ya Untuk ini nanti ya Dapat tidur Seribu bulan Ya Ya itu La ilaha illallah Ya hebat sekali ya Seandainya Wianan Maka Wianan Seribu Bulan Masya Allah Jadi Tidak Meskipun Tidak disyaratkan Bahwasannya Pahala Khayrun Min al-fisyah Itu Mesti itikaf Tidak ada Syarat itu Karena tapi Tentu Pahala yang Itikaf Di Mesir Tentu akan Mendapatkan Gancer yang lebih Dibandingkan Ngoroknya Di rumah Ini kalau ngorok Di mesjid itu Lebih loh Pak Alanya ya Ya masya Allah Lebih bantan ya Nikmat Masya Allah Ini abis ngorok Dibangkan Pak Makan lagi Pak Makan lagi Tadi barusan makan Ya ini lagi Ini hebatnya ya Ya masya Allah Jadi tambah Berat badan juga Alhamdulillah ya Jadi walaupun Iktikaf ini Tidak seperti Tadi Dapat pahala Langsung Ler Itu Kan Tapi Pahala yang Lebih dari itu Adalah Bapak dan Ibu Mengikuti Perintah langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apa yang datang dari Rasulullah S.A.W Kerjakanlah Jadi apa Kelebihan Kita melatangi Iktikaf Karena itu adalah Sunnah Nabi Muhammad S.A.W Yang Rasulullah Beri Iktikaf 10 hari terakhir Kecuali Di tahun Beliau wafat Beliau beri Iktikaf Selama 20 hari Dan saya Alhamdulillah Selama bertahun-tahun Saya Juga beritikaf Di rumah sakit Dan Kami Jadim S.A.W Ini karena Sebagai Pawang Balung Wabak Ibu Ortopedi itu Kepanjangannya Dalam tanda kutub Pawang Balung Makanya Nanti Sesudah break Kita bisa Tanda jawab Konsultasi Tidak perlu daftar Tidak perlu Memerantri InsyaAllah Saya dari wajarnya Sudah tahu Bahwa keluhan Dari Bapak Ibu ini Kepala Bundak Lutut Kaki InsyaAllah Masya Allah Kita lanjut Pengajian Lanjut ya Jangan serius Serius ya Pak Serius ya nanti Kalau sudah mau Jalan kemarin Serius Serius mempersiapkan Tidur ya Ya ini Ya memang Akhir-akhir Ramadan ini Itu kan perang Kita betul-betul Perang Perang Lawan Rasa Kanto Itu yang berat Maka Saya perhatikan Kebetulan Ini tadi itu Saya Sholat tarawahnya Di wajah Mersin Nurul Bujad Kok Yopas Lebar Nisa Tidak pakai Kultum Wah Cocok Ini Langsung Kita Imamnya Masya Allah Itu lagunya Toha Junai Sayangnya Ayatnya Jus Amah Itu pun Agak pendek-pendek Ini disenangin oleh Ibu-Ibu Masya Allah Ibu-Ibu Langsung gembira Baligasik Itu tanda-tanda Mendapatkan Laylatul Kodar Kalau yang disini Insya Allah Laylatul Kodarnya Lebih Insya Allah Nanti taruhnya Jam berapa? Jam Tiga Masya Allah Imamnya Sudes Apa Lagunya Sudes Iya Nanti kita Ini Kalau yang Kemarin Pernah Intikah Disini Insya Allah Selatnya Ambil Piring Ini Walaupun ada Yang baru Sudah Dibagikan ya Pak Ibu Baik Ini nanti Cuman Apa ya Padahal Yang pengantar Insya Allah Akan melebar Dan menyamping Insya Allah Juga meluas Ini Sebenarnya Rahasia Yang Mesti kita Sama-sama Harus Ikuti Sunnahnya Ini Sunnah beliau Insya Allah Walaikumsalam Beliau itu Usianya Enam Puluh Tiga Tahun Bafatnya Betul Enam puluh Tiga Tahun itu Hitungan Komariah Hitungan Bulan Kalau Hitungan Bulan Enam puluh Tiga Tahun Hitungan Syamsia Kita kan Umur kita Syamsia Itu Kalau Enam puluh Tiga Komariah Syamsia Bintang Bintang Kirang Langkung Ya Enam puluh Satuan Jadi Umur Nabi Muhammad S.A.W. Sebenarnya Cuman Enam puluh Satu Am Kemudian Abu Bakar Juga Enam puluh Satu Am Umar Juga Enam puluh Satu Am Uthman Juga Demikian R.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Bersabda Amaru Umati Umur Umatku Kita ini Umat akhir Zaman Mabayna Sittina Wasatain Rata-rata Antara Enam puluh Sampai Tujuh puluh Wa Aqonlu Mayajusudhani Dan yang lebih dari Nujuh puluh Jumlahnya Sedikit Ada yang Aku ingin hidup Seribu Tahun Lagi Masya Allah Baru Tujuh puluh Saja Itu Lawan Kerupuk Sudah Kalah Bapak Ibu Mau makan Milih Milih Dulu Mana Yang empuk Yang cocok Dengan Gigi Kita Sudah Susah Penglihatan Kita Ini Maka Orang Tua Itu Kalau Naik Motor Itu Bayangannya Sudah Di pinggir Tapi Perhatikan Kalau Di depan Kita Ada Orang Naik Motor Sekol Pinggir Nengah 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 Mesti Wombu Karena Keseimbangannya Sudah Sudah Tidak Joss Apalagi Ibu Ibu Mantul Sudah Sepok Ibu Ibu Jangan Dilawan Mending Ngerim Mending Ngerim Nggak Bisa Diduga Yang Iho Pak Mengan Para Manduk Ini Memang Kita Ini Pengen Yang Nong Terus Pengen Tapi Sayangnya Kita Itu Secara Fisik Kalau Sudah 40 Tahun Itu Sudah Tidak Bisa Naik Tapi Lantai Makin Lama Turun Untuk Sampai Ke Asalnya Yaitu Pendem Saya Melihat Disini InsyaAllah Semua Di Pendem Terima Tidak Terima Belakangan Wajah Terima Tidak Monggo Ya Nah Beliau Sallallahu Sallam Itu Masih Mimpin Perang Sampai Usia 50 57 58 Masih Mimpin Perang Beliau Berang Perang Ini Juga Hibat Hibat Yang Pasukan Berat Itu Di Kunai Lawan Kabila Arab Yang Belum Beriman Kemudian Perang Lawan Benteng Yahudi Terakhir Yang Namanya Khoibar Perang Sediri Dan Juga Lawan Romawi Ada Yang Tahu Perang Rasulullah Lawan Romawi Ada Dua Rasulullah Perang Lawan Romawi Nonton Singkatos Yang Tahu Sallam Nanti Dapet Bonus Kopi Monggo Perang Rasulullah Lawan Romawi Namanya Perang Tabuk Dan Perang Mu' Ini Dasyat Perang Anak Lawannya Romawi Dan Jihad Kita Yang Menyerang Ke atas Ke arah Yordania Karena Mau Membuka Yerusalem Dan Belum Terbuka Di zaman Nabi Sallallahu Sallam Belum Terbuka Baru Terbuka Ketika Zaman Umar Ibn Hattab Dan Masya Allah Ini Bayangkan Perang Satu ketik Saya Barusan Kesini Tadi Di mobil Kebetulan Ada Dengar Share Share Itu Bukan Share 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 Itu Bosa Inggris Tambah Jowo Yes Isi Cerama Ada Seorang Ulama Madhah Maliki Di Marokko Yang terkenal Asyih Al-Kamali Beliau Punya Majelis Itu Baca Kitab Muatok Muatok Ini dulu Yang Dipelajari Dan Dihafalkan Oleh Imam Asyafi'i Dan Muatok Ini adalah Kumpulan Hadis Yang Diterima Oleh Imam Malik Dan Imam Malik Ini kan Usianya Atau Hidup Di tahun 150 Sampai 200 An Hijriah Artinya Ketemu Dengan Hanya Jalurnya Itu Tabi'in Kemudian Sahabat Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Dan Beliau Membasakan Hadis Di Pertemuan Tersebut Hadis Mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Pulang Dari Perang Khoibar Perang Melawan Siapa Ibu Yahudi Benteng Terakhir Yahudi Yang ada Di Jazirah Arab Dikalahkan Dan Alhamdulillah Masya Allah Ketika Membuka Khoibar Itu Pasukan Nabi Sallallahu Wasallam Jumlahnya Hampir 4.000 Itu Dapat Goni Semuanya Orang Yahudi Ternyata Kaya Kaya Semua Dibagi Sugih Langsung Sebelumnya Pakai kartu Prakerja Terus Begitu Buka Khoibar Langsung Terus Jadi Jutawan Rasul 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 Sallallahu Ketika Pulang Dari Khoibar Capek Kemudian Beliau Siapa Di antara Sahabat Yang Nanti Mau Berjaga Sampai Subuh Dan bangun Ketiduran Bila Ngacung Saya Rasul Ternyata Begitu Menjelang Subuh Bila Ketiduran Sampai terbangun Yang bangun pasukan itu Nabi Muhammad Dan matahari sudah Terbit Masya Allah Kecapekan karena Perang Kalau kita kesiangan karena Mahani kokean Bukoni kokean Raisa Masya Allah Makanya Dikatakan para ahli sejarah itu Dan para ulama Bahwa mata Yang berjaga beribat Itu mata yang tidak tersentuh Bukan mata ya Masya Allah sekarang Wa sudah aktif ya Kapan itu Paling Paling enak Kultum itu ketika saat itu WA Dimatikannya pemerintah Itu luar biasa Semuanya Memperhatikan kultum ya Kalau biasanya Aduh WN Kero cekikian Ketika WA tutup Masya Allah Semua pusu ya Saya bilang Bapak Ibu Silahkan HP nya Dikeluarkan Tapi insya Allah WA Belum nyala Nanti kita baca bareng-bareng Ayat ini Wah enak sekali Masya Allah ya Ini gak Suwi-suwi Oh Lah ini rumah sakit Gak bisa konsul saya Pak Sebagai paham baluk Konsulnya foto Dok Tabraan Ya Kaki Bengkong Yes Romsulnya Langsung Tegu Tugel Ya Prasi Sesu Gampang Dok Ini kayaknya patah Kayaknya Romsulnya mana Kan gak usah ngiri B A A Duk Ya Sesu Tidilok Sikin Masya Allah Alhamdulillah Dua hari ini sudah Normal ya Alhamdulillah Rasul 60 tahun Mimpin Perang Kita 60 tahun Kepala Bunda Lutut Kaki Loh ini beda Ya Kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wasallam Loh ini kita Ternyata ya Kan sering Dok Dok Saya ini Kaki saya Kenapa Gejut Gering Sakit Terutama Kenapa Bu Terutama Pengajian Agak lama Ini jenengan Terkena Alergi Pengajian Jangan Sering Pengajian Jeloto Maka Kalau Pengajian Bu Itu Pakai Tursi Insya Allah Lebih Nah Gini Lebih Bersahabat Dengan Lutut Kita Dan Memang Yang namanya Islam Itu Masya Allah Mulai Tidur Sampai Tidur Lagi Bangun Tidur Tidur Lahir Sampai Mati Masuk Kamar Mandi Masuk Kamar Pengantin Allahumma Jadid Masya Allah Semuanya Di Atur Pak Masuk Yang Lahat Pun Di Atur Masuk Milih Pemimpin Tidur Semua Lagi 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 Sampai Sunat Diatur Sunat Diatur Apa yang Tidur Dalam Magam Islam Baik Tibun Nabawi Biasanya Kalau Saya Tanya Bu Tibun Nabawi Apa Oh Bekam Oh Madu Ya Betul Itu Sahas Satu Tapi Kita Terjemahkan Tibun Nabawi Ini Bukan Pengobatan Nabi Tapi Kesehatan Alah Nabi Atau Kedokteran Cara Nabi Bukan Cuma Ngobati Tapi Gaya Hidup Sehat Sekarang kan Kementerian Kesehatan Itu Punya Program Germas Gerakan Pokok Just Pokoknya Kayak Gitu Bicara Sehat Sehingga Punya Program Kalau Instasi Pemerintah Punya Senang Hari Jumat Supaya Bergerak Tidak Nukuk Kolesterol Bagus Dan Memang Menekankan Preventive Ada Sisi Kuratif Betul Bahkan Tidak Cuman Menekankan Preventive Ada Sisi Kuratif Bahkan Tuntunan Bila Jatuh Sakit Ini Bahkan Penting Ini Menurut saya Saya Said ini Sedang Fokus Kesini Tuntunan Bila Jatuh Sakit Orang Sakit Itu kan Teorinya Kan Tau burun Insyaallah Kata Rasulullah Tau burun Insyaallah Itu doa Nabi Yang diajarkan Kepada kita Kalau menjenguk Orang yang Sakit Muki-muki Tusa Tusanipun Bergerak Dengan Sakit Panjelenan Ini Dan muka-muka Disembuhkan Allah Manta Syafiq Dan seterusnya Allah Muka Allah Menyembuhkan Anda Berserangpung Berserangpung Kadang-kadang Menjenguk itu Kejerang Ini 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 Kadang-kadang Kita itu Pengen Menghibur Ini Marah Tambah Cepat Ini Ini Muka-muka Ini Insyaallah Dengan Usaha Ini Ikhtiar Dan Berdoa Cepat Karena Saya ketemu Dengan Pasien-pasien Itu Yang Jenguk Lima Sarannya Lima Belas Ini Susah Ini Kalau Yang Memberi Saran Itu Yang Ahli Mas 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 Alhamdulillah Tapi Yang Memberi Saran Itu Seperti Ada Orang Bangun Rumah Ada Bapul Beras Tengok Oh Bapul Cocok Ini Ini Dikurangi Pasir Ini Yang Terus Perhatian Beras Dikubar Pak Kita Kalau Ada Yang Bukan Ahlinya Ikut-ikut menangani sesuatu yang sudah ditangani oleh ahlinya, kadang-kadang penyakit seorang itu, Bapak Ibu orang ketemu penyakit deh sebenarnya bukan orang ketemu penyakit deh jadi ditunggu kan memang ada infeksi-infeksi virus yang dilawan dengan daya tahan tubuh mari sebenarnya cuma butuh sabar nah sabar ini yang belum ada produknya Pak ini belum ada yang jual, pil, sah tidak ada biasanya yang paling ringan untuk menghadapi sabar itu dan kemudian kalah, itu mengucapkan dan yang lebih parah lagi yang kedua biasanya dan ini berat kusti Allah orang adil kalau aku ada yang kayak gini, Pak eh oh nanti, Pak saya kok agak sering ketemu yang kayak gini, Pak kusti Allah orang adil laku ini kurang aku ini nganu, 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 nganu kok bisa dikei penyakit, Koyok ini, ini loh ayo, silatran Masya Allah ya nah kalau sudah jatuh seperti ini kemudian ada yang disi ketemulah nanti dengan ini, ini kalau enggak hati-hati bahaya, Pak kalau enggak hati-hati ketemu dengan pengobatan-pengobatan yang berhubungan dengan jemah kan botol parang kok, Pak minta tolong kepada jemah boleh enggak galilnya, Pak raksat no dalilnya enggak boleh minta tolong kepada jen nyabi surat jen luar biasa, Masya Allah ayatnya mana suratnya cetok ayatnya anna hukana rijalut minal insi ya'uduna birejali minal zini fazatuhu rohaka botol parang, Pak mungkin dibaca ya di surat jen Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan mengkeonten menunggu sos yang balok turun kali jen botol parang, Pak baik pertanyaan yang kedua pernah ketemu dengan orang yang bisa lihat jen, Pak Bo pernah denger ya apa istilahnya vertigo atau apa indigo ya vertigo yang membuat separuh ya tanggal indigo itu indigo itu kelebihan atau kekurangan kelebihan atau kekurangan kelebihan apa kekurangan kelebihan apa kekurangan, Bu kelebihan mungkin kelebihan ya kekurangan kelebihan pak itu hilal pak di ruhiyah pak pakai rukaya saya pernah diperingatkan orang Arab itu akhir dokter insyaallah ya ruhiyah bukan ruhiyah ruhiyah hilal insyaallah besok kita bareng botolnya ya insyaallah berarti kekurangan pak ya kalau kelebihan, kelebihan dari siapa bu kok bisa lihat jen di pojok sana ada yang meringis dua nanti singkatan itu tau buh anak ini wujudnya kayak lutung ribu-ribu insyaallah kelebihan atau kekurangan gak ada kelebih sekarang kelebihannya atau keuntungannya kalau orang bisa lihat jen itu apa nah biasanya terus diomongi orang ap bu orang pinter dokter sekolah suih suih dulu pinter pak si loko nanti dulu pinter biar bagai kuliah ini berdokteran GM terus besesnya ini jika bedah umum di undi terus orang umum nih solo an ortopedian orang umum tadi umum terus orang umum ke solo belum mengguruh gak dokter tunjuk orang pinter pak nah saya tanya lalu itu sing orang pinter yang kuria kuliah terbunyi kalau tak melu sebulnya orang sekolah berarti sing disebut orang pinter ini sing orang sekolah mulat sing kepilin yang judul saya sing baik ya kita kembali ke semalat pemilu bang Andes beses jantan angil kan dan 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 bacaan Indonesia NKRI harga mati pak kita harus memilih NKRI yang dimerdekakan dengan takbir Allah Allah orang baterai ini ini panitnya tolong ya ini topinya yang mendang nanti ya loh ini masalah oh iya banyak jin-jinan saya pernah dulu saya di Solo itu pramaker saya pak pramaker iya ninggal motor yang stasiunnya Tugu sampai stasiun Purwosari sudah dulu dari Gamping Nogoderto ke stasiun Tugu stasiun Purwosari naik motor dari Purwosari ke rumah sakit ortopedi Suharso 4 tahun dulu dan satu teman saya itu kerja di PLN di delkom atau PLN di Solo pramaker juga cerita Pak dokter saya kemarin bagus terapi jarak jauh Masya Allah pak caranya gimana caranya ini kan istri saya sakit pak itu dikirimkan fotonya ke Lombok yang ngobati dari Lombok enggak ya pak oh hanya diobati dari Lombok dengan ngirim foto untung fotonya terlambat untung bahaya sekarang mudah didoakan dari jarak jauh Masya Allah kemudian setelah sekian lama bagaimana pak istrinya Godal Allah sudah dipanggil yang kuasa Masya Allah ini kan di akhir masa hidup kita kok ketemu dengan ya wong pinter-pinter ini ini apa enggak kasihan yang pertama ketemu wong pinter yang kedua yang kedua sakit pak di masa tua kan banyak pak dan kita itu enggak perlu takut mati pak insya Allah kita semua kan mati insya Allah jadi mulai persiapan mulai sekarang pak kita bu necklace mulai swidat kok belum siap-siap mulai jagagi ya pak jagagi pak ya maka konsep pensil itu harus disyukuri pak Alhamdulillah sekarang ini ranting dan cabang Muhammad jadi syukur dengan pensiunan jadi penjual aktif di ciloko ciloko baca ya mulai pengajian mabu lemah disini tapi disini masalah mudah-mudahan masalah saya lihat tadi di mesin nur hujan itu isinya sepul-sepul dan mudah-mudahan dari tampangnya yang tidak mudah kita tidak kita tidak di rumah sakit walaupun kita di rumah tidak mudah kita itu menjaga sholat lima waktu tidak mudah menjaga sholat lima waktu yang kedua tidak mudah bagi kita untuk melantunkan al-qur'an ingat bapak ibu Allah SWT berfirman Allah turunkan al-qur'an ini salah satu fungsinya shiva'un betul leres shiva'un itu artinya penyembuh bukan obat ya penyembuh shiva'un lima fi sudur shiva'un lima fi sudur penyembuh penyakit adi jadi galau itu bukan karena kurang piknik bapak ibu tapi kurang tila wah galau bukan kurang piknik tapi kurang si motor ya bapak ibu jangan dikira kita itu tergulai di tempat tidur mudah sholat tim Allah untuk menjaga kemudian di lawa Quran untuk mengingat pada Allah SWT saya punya pasien kalau pasien saya itu untuk tiap hari saya punya pasien tiap hari ini pun hari tadi saya operasi kenapa kenapa saya niteni karena masya Allah kalau saya tila pasien masuk ke bangsa Assalamualaikum Waalaikumsalam pasien itu baru ditutup Quran insyaallah marini gampang ini orang marini gampang marini marini gampang bagaimana pak usaha sudah nungo sudah baliknya pada lagi akan selesai toh hurun insya Allah yang kemarin dan untungnya mondoknya itu di PKU untung loh coba di PKU itu kita bikin survei surveinya dilakukan oleh mahasiswa UMB yang praktek di rumah sakit ya ada Fakultas Agama Israel Komunikasi Penyiaran Islam dulu namanya Fakultas Dakwah kita kan ada santunan rohani tiap hari di rumah sakit nah surveinya yang dilakukan bukan oleh LSI Pak ya Leman ini ya is real con real con real con kita sudah buka pasti disurvey ketika disurvey itu kadang-kadang ada yang juga baru minum eh Pak Ibu ketika disurvey Pak Dune sampai mana tadi real con setelah disurvey salah yang disurvey itu menarik apakah pasien yang dirawat di PKR Muhammad di Agampin itu sudah bisa salat dengan sempurna sempurna itu insya Allah akhirnya sah pertanyaan pertama sambung sholat kalau sudah kalau sudah sholat mari sama-sama kita evaluasi sholat kalau belum kita ajari sudah wudhu atau belum wudhunya pakai air atau tidak pakai air pakai infus pakai selang pakai anu pakai anu ada yang bilang berarti sangat disayangkan ya tidak untung ngondoknya di mana PKO ada yang jari itu yang paling penting untuk ngondoknya NMP kamu diajari nah kira-kira dari yang disurvey itu setelah ternyata mayoritas kan tayamung mau kena air sulit mau kesana sulit kira-kira dari prediksi Bapak Ibu yang bisa melakukan tayamung dengan betul dengan sempurna berani berapa persen 50 70 90 80 bisa 20 persen meso itu Pak ya jadi ternyata mayoritasnya itu belum bisa Pak belum bisa kita ya masya Allah untung ngordoknya di masuk jadi tujuannya jadi gue panjang rumah sakit semua lah pokoknya yang ada yang masalah di akhir masa hidup sudah sentik-sentik yang boleh ada yang 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 jadi ada lagunya lagu yang itu HUHOur lagi memberi ini ini saat berpikir berpikir aja terus catatannya akhir semester ini ya apa ya lulus apa ya lulus apa ya lulus lah orang pada Singapura yang mati ya mari kan sama aja pak kita nih yang penting kita jangan sampai kena tadi yang satu perdu guna yang kedua jauh masih akhir masjid kita orang solat orang bener solat kok nanya laki bursi Allah jadi tuntunan Islam ini gak cuman disini dan disini tapi juga disini sampai sampai Rasulullah SAW itu bersedak senantiasa seorang itu diberikan musibat, cobaan, sakit oleh Allah SWT sampai dia itu menyelesaikan perjalanannya di bumi ini ladunubarah sampai dosa-dosa ini pun terus sakit kita itu konsep sakit kita itu toh hurun insya Allah wah sampai jalan-jalan seperti tadi dosa-dosa dosa-dosa kita tentu ihtiar wajib Rasulullah SAW bersedak tada waw tada waw tada waw berobatlah fa'inna likul lidain dawa karena setiap penyakit itu ada obatnya bisa jadi kita belum tahu obatnya tapi ada obatnya likul lidain dawa tada waw wala tada waw berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram Masya Allah Mbak Ibu kita kalau mau mengamalkan tipun nabadi cara Nabi SAW kemudian ditambah bagaimana Rasulullah makan ada di halaman terakhir dari dari makalah yang kurang pada sit ini Rasulullah SAW itu kalau makan merotan sampai ya gelege ya yang maksudnya itu ini anjuran jangan berlebih lebihan yang kedua Rasulullah SAW berolahra makanya menghancurkan berkuda berenang dan normal seharusnya sudah berkuda ini pak dokter tapi kudanya besi wah bagus mereknya supra wah cocok 120 ya mulanya berkebut kebutan itu kurang menyehatkan ya jadi harus berolahraga ke demikian dulu bapak ibu kita break sudah disiapkan kopi untuk biar tak berinya kuat nanti ya insyaallah kita break dulu ada ibu ibu kenapa ibu-ibu tulangnya lebih cepat keropos karena ibu-ibu ada fase namanya menopaus nah untuk penyerapan tulang penyerapan kalsium diusus itu butuh namanya estrogen dan pada ibu-ibu menopaus estrogennya sudah turun maka minum susu sehari sablek itu juga cuma melewat karena penyerapan kalsiumnya tidak efektif karena estrogennya tidak ada beda dengan bapak-bapak walaupun sudah sepul estrogennya tetap ada makanya bapak-bapak walaupun tua tetap tua tetap muda apa itu tua muda dari yukong itu tua walaupun tua tetap tua tapi penyerapan tulangnya tidak separah ibu-ibu ibu kenapa usah kropos karena tubuh itu dua punya mekanisme dua jaringan itu dia yang sudah tua diluruhkan diganti jaringan baru mekanisme membentuk jaringan barunya ini terlambat dibanyakan peluruhan jaringan tuanya atau jaringan matinya makanya tambah keropos kepadatan tulangnya cepat berkurang resikonya mengalami patah tuh lah itu osteoporosis bagaimana mencegahnya mencegahnya satu mengkonsumsi kalsium kalsium yang paling baik ya dari susu sapi itu paling baik yang apa yang asli kalau tidak ya formula merek apapun podohai kadang-kadang ya kalau formula ini masalah kan ada penelitian dari balai pom susu kental manis ternyata tidak mengandung susu luar biasa gimana susu kental manis tidak mengandung susu mu tambah lemuh lemahnya ini balu ini tidak tambah uang maka yang paling baik susu sapi serima kita itu kembali mesti ke produk dalam negeri jangan produk dari balik manis ya apa apa produk terus ya cintailah produk-produk ya bapak ibu ya dari dulu saya untungnya ketika kecil saya itu tinggalnya di Karangmalang lahiran Karangmalang kemudian depan Karangmalang itu ada peternakan sapi fakultas peternakan kok nah itu sejak kecil saya di nyusu sapi eh apa namanya itu diminumi susu sapi ya setelah susu ibu terus susu sapi karena yang terbaik itu susu ibu dua tahun sempurna ya kalau mau sempurna terus kemudian susu sapi kan dulu ada itu iklan ini harus penting ini apa ini tadi jangan makan iklan buru iklan untuk anak-anak itu susu formula minumlah susu mer bu kok bu anaknya putih lemuh nyelengke setelah rodo gede melolomba menang tambah beli kuliah jadi dokter sudah karena susu itu jebule iklanius dilarang karena itu bosan bos itu bahasa sekarang namanya pencitraan ya kan kita itu sering kalah dengan pencitraan memang balik nangis balik nangis ini gimana Indonesia kok pak dokter saya itu kok setelah minum susu tidak sebut merknya ya depannya A belakangnya E panjangnya Anlin ya itu kan iklannya kok sakit boyok tenus minum susu itu langsung nangis 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 bencit nangis 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 osteoartritis nah itu yang sering kita alami lorah dan ikut bapak ibu yang pernah yang pernah kurban yang mesti ikut korban ya sapi itu lututnya di biasanya di sewet keklek gitu ya itu keluarlah cairan sendi betul tapi ada sendinya yang lapisannya itu putih susu itu adalah namanya kartilago atau tulang rawan engsel sendi usia muda usia muda seperti saya nah itu ini 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 itu lututnya masih mulus engselnya masih baik putih susunya itu komplit begitu tambah tubuh tambah gabo aktivitasnya biar sikil jadi sirah sirah jadi sikil banting tulang akhirnya sui-sui lapisannya copot bapak ibu jadi engsel sendinya itu kartilagunya menipis atau bahkan sudah rusak lapisannya hilang masalahnya begitu ini sudah rusak itu boten sakit tukur malik tidak bisa tumbuh lagi itu maka kalau sudah mengalami keluhan tadi itu ya nah kita mesti cepat-cepat lihat caranya apakah grade 1 grade 2 grade 3 atau grade 4 jadi tidak sama ada yang baru grade 1 ini kok ngerti kok grade 1 ada yang buat di apa-apa ini tetap merahisau grade 4 caranya geoperasi tapi nanti dulu ya nah inilah yang menyebabkan kita ini nyari lutut nah kalau kita grade 1 banyak apa namanya itu penelitian ternyata orang-orang yang melakukan sholat itu kan biasanya kalau kita turbaran itu yoga yoga buat jadi lutut sehat yoga 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 kita sholat tapi ada tanda bintangnya syarat dan ketentuan berlaku yaitu sholat sesuai nah sholat kebut ke hutan alhamdulillah rp linda sorok jempolnya apa itu sesuai sun Mualah boyoknya Proto Kita itu Saya pernah melakukan pelitian Dengan maizah-maizah WMD Nah saya yang mengajak di WMD Itu Kita melakukan pelitian Di musik Jogokaya Karena ada jamaah-jamaah rutin Kita periksanya Subuh Dan diperiksa Dicatan rekam medis yang Beriksa lututnya Diperiksa boyoknya Dan memang Masya Allah Saya juga aneh Kok bisa Sempuh-sepuh Masih bisa Tawaruk Maupun ikhtiras dengan sempurna Dengan tidak nyeri Itu memang Masya Allah Walaupun tidak berarti nyeri itu Solat isalam Tidak Memang ada bakat Ada bakat yang memang Membuat Lutut kita jadi Mengalami Osteoartritis Lebih awal Itu memang ada bakat Bukan keturunan ya Bakat Genetik itu Tidak sama dengan keturunan Ayah saya Tidak saya main bola Saya Agak berbakat Main Bola Bakat saya main bola Diasah dengan latihan Nendam Jadilah saya Rodoizo Nendam Bal Makanya PKO itu Juara Kejuaraan Sipuk bola Antara Rumah Sagenu Tropinya Kalau Bapak Ibu masuk ke BKU Gampeng Dekat santongnya Tropi besar Nah itu adalah Karena Juaraan dari Antara Rumah Sakit Dan harus diikuti Tiap tim itu Tiga orang dokter Bermain dari Menit 1 Sampai menit Sembilan Puluh Bapak Ibu Tentu bisa menebak Dokter mana di BKU Yang ikut main bola ya Bukan saya ya Baik Nah Kita Tujuan kita adalah Keluhannya Berkurang Walaupun mungkin Kumat-kumatan Dan tidak tambah Parah Ternyata Salah satu resepnya adalah Solat Ini Uang Londo Uang Cino Pakai Taiji Pakai Yoga Kita pakai So Insya Allah Nah ini Nyeri betul Kalau nyeri betul Fa'ilam Testate Fabil Julus Kalau memang Tidak mampu Sakit Ya du Duk Mana Rasulullah Itu Solat Sambil Duk Duk Ketika beliau Sakit Bahkan beliau Mengimami Tidak sanggup berdiri Mengimami duduk Para sahabat Solat Sambil Duk Duk Jadi boleh Solat Sambil Duk Maka kita Kalau di Masjid Haram Masjid Nabawi Tiap pintu Itu Mesti ada Kursinya Ini Buk Bukan Saya izin Duduk Maka kita Sosialisasikan Rapopo Wis Tua Gila Makom Wis Bidu Orang Misal Meneng Gitu Kalau di Mekah Medina Biasa Senggali Orang Duduk Maka Solat Maka Kursi Apalagi Orang Maka Posturnya Roto Gede Gede Apalagi Ibu Orang Arab Agak Unik Kalau Belum Maka Tipis Tipis Kuru Begitu Melahirkan Terus Langsung Mengalami Kelebaran Dan Perluasan Saya Pernah Soalnya Yang Ikut Di Rumah Sakit Di Arab Pernama Itu Selur Ada Memang Ya Praktik Di Sana Lutut Luar Biasa Lutut Wah Ini Gio Pih Tronton Trontono Ayah Apun Beti Nah Berat Terus Berat Terus Lama Kelamaan Aduh 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 Ya Itu Duduk Tidak Apa Atau Sunnah Tapi Kalau Sakit Tidak Mampu Ya Duk Duk Ini Harus Disosialisasikan Pak Saya Sering Guto Kalau Pest Pengajian Ibu Bapak Bapak Oh Jadi Tak Ini Ada Sambil Duduk Sambil 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 Tidak Bapak Mergo solati Enenda Rasulullah S.A.W Juga solat sambil Berapa sahabat juga Di antaranya Anas bin Malik Itu ketika Usia tua juga membayar Vidya karena tidak mampu berpuasa Jadi Islam itu sempurna Mengajarkan dari mencegah Mengobati Termasuk tuntunan ketika Sakit Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu Sebagai Pembuka Kalau ada diskusi Kalau tidak ada Alhamdulillah Balikasih Munggu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pada Belum lama ini Saya Meliksa Kami Sisi saiman Dokter Khusus Kecangkir Lutut Yaitu dokter nyaman Di jalan bersamada Setelah di peksa Katanya Lututnya Terkurangan Oli Oli Untuk Ke satu 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 Sampai Ke satu Sengah Tahun Tapi kalau Yang Tiga Juta Itu Nanti bisa Berkataan Lengga Lima Tahun Ke atas Setelah Saya Oke Sama Dokternya Di jantai Suka Kanan Kiri Jadi Sama Juta Lebih Kemudian Sampai Sekarang Ini Sudah Hampir Satu Bulan Jadi Saya Kalau Sholat Itu Masih Duduk Belum Bisa Menengkuk Lutut Jadi Ini Penyebabnya Apa Dokter Ini Apakah Tadi Dokter Benyuman Itu Bilang Ketulah Anoli Dan Ternyata Sampai Sekarang Bisonte Itu Juga Belum Bisa Menengkuk Lututnya Apa Penyebabnya Terima kasih Selamat Alikmur Alhamdulillah 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 Di jawab dulu Mas Andika Perkasa Asmo Pak Pak Jumino Ya Memang Indonesia Ini Gini Panunca Udah Pak Indonesia 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 NKRD NKPT Iya Panjang Silah Yes Baik Ya sebenarnya Penyakit yang diteritakan oleh Bu Jumino Itu persis seperti tadi yang saya ceritakan Sebenarnya penyakitnya adalah kerusakan tulang rawan lutut Atau kerusakan kartilago sendi lutut Mungkin terangki kayak gini itu kan bisa terunjang Akhirnya Sehingga Kurang oli Masya Allah Ya Apa namanya itu Naik motor Kurang oli Langsung Beres Nah sebenarnya Sebenarnya itu lututnya Rusak Lututnya rusak Disuntik itu Tidak bisa Nukul Kesing Sudah Rusak Yang bisa adalah Melindungi Yang masih Sehat Tidak bisa Nukul Ke yang Sudah Rusak Maksud Jadi Saat ini Bu Jumino Itu masih Namanya fase Inflamasi Masih nyeri Masih abu Jalan yang paling pas Adalah dengan Ikut program Visioterapi Tidak perlu 6 juta Cuman perlu Gokar Romblo hewu Nengkus kesmas Jalur ujuan Terus ke Roma sakit Romblo hewu meneng Jalur ujuan Visioterapi Malah naik motor sendiri Gratis Romblo hewu Sudah pernah Pensioner Api di PKO Kota Berapa kali pak Itu sudah 24 kali Maksudnya saya Gemuk gitu pak Baru 20 kali Baru 24 Baik Jadi kalau sudah Grade 3 Apalagi sudah Grade 4 Itu tadi yang saya bilang Wih Seraiso Di apa-apa Ini Isonnya Di apa Oke Operasi Karena ini Tidak bisa Tukul Maka caranya Diganti Sendi Diketok Sendinya Diganti Logal Tuh Coronya Cuma Disontik Insya Allah Tidak Senggup Insya Allah Coronya Kalau tidak Kalau Bapak Lebih baik Tetap Hanya Visioterapi Cara yang terbaik Operasi Cuma Itu Kalau tidak Di operasi Cepat Orang Di sana Nek Di operasi Mungkin Bisa Mungkin Kalau Orang Tapi Tetap Ada Bukan Bisa Tapi Nek Orang Di operasi Cepat Orang Iso Saya Punya Pasien Saya Itu Punya Pasien Kalau Direkam Nanti Dihapus Nama Pasien Nama Pasien Namanya Ibru Syafi Imarif Dateng Tidak 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 Pasien Kita Ke Penang Atau Singapura Kemana Di Kamping Saya Bila Pada Oke Tidak 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 Tar Ital Tidak exercises Tidak 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 Alhamdulillah Pak, balik seger-buker ada yang tidak wakil salah ada yang tidak wakil geriba-geriba Alhamdulillah, maksudmu pak dokter kalau operasi saat ini punggung saya bukan bayar DPJS yang bayar jadi bukan kalau Singapur ya mengkartu ini Singapur, kartu prakerjaan jadi, nonton Pak Jumino jadi, tetap yang namanya yang kita berusaha itu tidak ada kewajiban berhasil yang penting kewajibannya usaha pertanyaan kedua Asmo M Sugiyono Muhammad Sugiyono ini Pak ya iya, pertanyaan kedua yang menyambung oh iya, silahkan buat 2 tahun yang lalu saya renang O.A jadi Jeroxen dulu Suntik 3 kali hari ini Suntik, sebelah kemudian Suntik kedua kemudian berikutnya Suntik ketiga dokter Goji kiri kanan, sekali Suntik 700 ribu saya tanya berapa lama tahan hidup? katanya, ya bisa 6 bulan dan tergantung aktivitas bapak dulu memang saya main poli, badminton, aerobik jadi kan mungkin menghentak lutut ya cocok saya stop akhirnya badmintonnya terus Alhamdulillah kondisinya baik waktu itu tidak bisa duduk sholat sujud itu tidak susah ya kadang-kadang masih terasa nyeri masalah belum periksa lagi nah pertanyaan saya disamping susu tidak ada hubungan dengan susu tidak ada hubungan dengan susu susu itu kalau tulangnya kalau sendi, sayangnya tidak ada hubungan dengan susu untuk menambah cairan katanya buah okra okra atau pelang-pelang itu membantu tidak? jadi yang namanya O.A itu ada grade 1 grade 2, grade 3, grade 4 mungkin grade 3 setengah jadi masih bisa jalan-jalan tapi gak bisa go dan nyeri bapak kemungkinan grade 1 dan yang namanya sekali O.A itu tidak saya dulu pernah O.A boten pak, sekali O.A selamanya O.A O.A harga mati pak dan yang namanya O.A itu tidak bisa dengan suntik pitongatus kalah dengan nyuman kertian prof nyuman itu 3 juta pak ini dengan pitongatus ya itu baik-baiknya ya kurang nendang jadi sebenarnya tetap suntian apapun itu tidak menyembuhkan ini pak tidak menjadikan yang rusak itu tubuh boten tapi melindungi yang sehat yang menyebabkan nyerang sakit dan sembuk ya jadikan mengurangi aktivitasnya inflamasinya berkurang dan merasa sembuh tapi masih ada sakit yes karena memang jadikan tetap sekali O.A tetap O.A bisa naik 1,2,3 ya ya 1 atau akan bertahan ke 1 ya moga-moga tetap 1 pak tapi potensial naik kelas sangat bisa tapi balik jadi normal sayangnya zon tidak bisa muka dan pak itu tandanya jadikan sudah enong dien ya saya ini pantan zon jadi ya saya kan terima kasih Bisa menedukasi pasien tidak cuma saya sontak-sontek Buat saya mudah Tapi yang paling penting adalah Saya edukasi pasien Fak penyakit jendengan ini Caranya kita cegah Kita kurangi aktivitas loading untuk lutut Karena makin tua bukan makin kuat Tapi makin lemah Dan sekali OA jendengan akan tetap OA Yuk barang-barang saya Jangan disontek anti nyari Kalau 700 ya rentok mending 3 juta sangat mending Ada yang sontaknya satu sewu Itu beresiko Yang disontekan kortikosteroid Kortikosteroid itu Oli tenang Maksudnya itu betul terindah hilang Tapi bukan habitatnya di lutut Merusak tulang Kalau saya orang mau nyontek Ngetok saya pak lutut ini Tak ganti sih Pernah disampaikan presentasi oleh dokter Agus Widiaso Widias Mokok Pak Jokowi Duker Agus Yang berduanya besar Ini ya Saya enggak besar berarti Duker PKO Ini teman saya Ketok Untuk kakak saya termasuk suntek juga disitu Sebenarnya suntek bisa pak Suntek itu salah satu opsi Tapi tadi itu Tujuannya adalah melindungi yang sehat Dan tidak tambah pak Rang Kalau grade 1 kita pertahankan di grade 1 Grade 2 kita pertahankan di grade 2 Enggak akan Kembali ke grade 1 Enggak akan Maka teman pak Alhamdulillah Jari kan sudah Naga tua Ibu-ibu Ibu-ibu dulu Karena keluhan ibu-ibu kan On berjilnya lebih banyak Beda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebentar lagi pendaftaran sudah tutup Bapak Ibu Pertanakan nama saya Emy 19 tahun yang lalu Saya mengalami keterlakaan kereta Iya Kamu maksudnya ibu di kereta atau di Saya pulang lapis dari UI Mau masuk kereta KRL itu Kemudian mahasiswa keluar Saya tersatu Tercepit antara kereta dengan peron Kemudian posisi saya Ke belakang gitu ya Kemudian Yang parah adalah paha kanan Setelah itu Di korusen Saya dibawa ke bener tulang Namanya Cimande Oh Cimande itu Kondang Bogor Saya tinggalnya ke Ciawi Terus Waktu sebelum dibawa ke bener tulang itu Saya sakit sekali gitu ya Setelah di Saya mendengar ada suara Klut-klut gitu Tapi di pakal paha Tapi itu Pakal paha Kemudian bisa kembali Normal Hanya saja Memarumar di paha itu Yang butuh waktu Nah sekarang 19 tahun berikutnya Sekarang ini Itu Tidak ada Darah yang keluar Hanya ada penjuran Bunur-bunur di paha saya Dan berbentuk wari Itu di paha saya Saya akan move-end Di Apa namanya Di depol saya Jadi saya berpikir Waktu itu enggak Darunsen ya Bu ya Darunsennya ada Tapi enggak patah ya Enggak Tapi Saya pikir apa Keluar mangkoan atau apa Saya enggak arti lagi ya Nah Terus saya berpikir Apa yang akan terjadi Kedepannya Apakah ini akan parah Suatu saat nanti Atau bagaimana ini Kestilah apa Assalamualaikum 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 Jadi Tidak mungkin Melingsing Kalau melingsing Jadinya Tidak akan bisa Kembali Di cimandye Enggak akan bisa Tidak mungkin Karena mengembalikan Tulang keluar dari mangkok Pertama Jangan akan sakit sekali Enggak akan bisa berdiri Itu mustahil Keluar dari mangkok Itu akan kain-kain Sepanjang waktu Dan kaki Jadinya Jangan bisa lurus Mesti akan Dalam keadaan Begini Tidak mungkin Ngembet Karena keluar Mengunci Kalau bisa dilurus Berarti tidak melingsing Itu pasti Yang kedua Kok memahar Yes Sebenarnya Yang jadinya Merasakan itu Ada otot yang sobek Jadi bukan tulang yang patah Bukan tulang yang melingsing Tapi otot yang Sobek Yang kak itu adalah otot yang Sobek Seperti kertas saya ini Tak sobek Ini ada bunyinya Insya Allah Otot jadengan juga Berbunyi ketika Sobek Karena sobek Darahnya keluar Darahnya keluar Rambus di bawah Kulit warnanya kebiruan Itu yang menyebabkan jadengan Sakit agak lama Dan memar Menurut jadengan Itu adalah hematum Darah dari otot yang sobek Jadi kalau ototnya baik Ya baik Tidak usah diciman Dia juga akan sembuh Insya Allah Dan kenapa Kalau sekarang ada ini Ada itu Ya bukan karena melingsing Bukan karena tugel Ya itu biasanya Karena pembuluh darah Pada Orang tua Itu kadang-kadang Ada namanya farises Boleh barang Pembuluh darah Sehingga kelihatan Bukan bentuk Huruf Ya Z ya boleh N boleh Z boleh Itu kan kalau tinggal Di wala-awali aja Itu Jadi seperti itu Insya Allah Yes Ya Insya Allah itu Tidak berbahaya Kapan-kapan Itu harus Ketemu dengan dokter Kalau bisa yang perempuan Kalau butuh konsultasi Ke ortopedi Ya ke ortopedi Karena ortopedi Tidak ada yang perempuan Pawang, balok Laki-laki semua Tapi cari Hingga bisa Melihat lebih Masih Yang itu tidak malu Contoh bu Ya siapa saja bu Dokter umum Insya Allah Ke dokter keluarga Atau ke biskesmas Insya Allah bisa Ya dilihat dulu Biasanya itu remah Biasanya itu Lemah Pada ibu-ibu itu Di paha itu Sugit lemah Jadi kita itu Penimbunan di paha itu Satu lemah Dua pantat Tiga perut Tiga itu Kalau disini Sudah timbunan yang banyak Akhirnya di jantung Akhirnya di otak Dijantung Penyempitan Kepuluh darat Koroner Di otak Resiko Penyempitan Stroke Makanya kita butuh Lemah Jangan ber Lebih Motong ibu Jadi berbang Gak ada yang Cleansing Pasti itu saya pastikan Yang lain Yes Saya itu Kalau mau tulis buku Tentang Pasien-pasien Yang habis Dari tukang pijat Bisa Bisa berjilid-jilid Dua ikut Apa namanya itu Kasian Sebenarnya Kalau tidak butuh Di apa-apakan Gak usah dibijat juga Sembuh Tapi kalau butuh Di ada tindakan Kok tidak dilakukan Tindakan Ya jadinya Gak sembuh Terlalu sering Saya ketemu Seperti itu Dan biasanya Saya larang Bahwa ini Dokter Itu luar biasa Kameramin Mana kameramin Mustafa Ahya Sudah keluar ya Itu pasien saya itu Patah tulang Alhamdulillah Kalau ketemu Mustafa Ahya ini Saya agak seneng Alhamdulillah Dulu Kiwir-kiwir Sekarang Sekarang gagal Gede juur Sudah menikah Sudah punya anak belum ya Sudah ya Sudah Baru ya Berhanda ya Masya Allah Yes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Irawati Saya ingin menanyakan Sehubungan dengan Tadi yang tertentu Ceritakan Ini kebetulan Menyangkut adik saya Kandung 7 tahun yang lalu Adik saya itu Punya penyakit Seperti tadi Kakinya Enggak bisa untuk jalan Kemudian disontek Setiap 3 bulan sekali Tapi akhirnya Dokter Renggara Toko Yang di rumah sakit Bantul Ya Itu disuruh operasi Karena Disontek Terus itu Akhirnya Enggak mempan Kemudian Kemudian waktu Dioperasi Kemudian diganti Mangkok Itu Diganti mangkok Itu Kemudian Itu bisa Digunakan Untuk jalan Tetapi Yang satunya Nanti Meri Meri Dioperasi lagi Waktu itu Tidak bisa Memakai BPJS Kemudian Yang satu Dioperasi lagi Itu Tidak Ganti mangkok Tetapi Katanya Hanya Dikerok Itu Kemudian Ada Kapurnya Dikerok Nah Sekarang Yang hanya Dikerok Kapurnya Itu Itu Sekarang Tidak Bisa Dipakai Untuk Untuk Ditekok Itu Hanya Berapa Dekok Hanya Separoh Itu Jadi Gak Bisa Untuk Dibawah Itu Nah Apakah Yang Tadinya Hanya Dikerok Itu Yang Dibuang Kapurnya Itu Apa Nanti Bisa Dioperasi Lagi Itu Dua Yang Korosi Ternak Apakah Di Blok O Blok Bisa Pake BBJS Yang Saya Tanyakan Apakah Kalau Nanti Operasi Lagi Bisa Pake BBJS Dilepas Sakit BK BK Betul Dokter Seperti itu Sempat Menghabiskan Tujuh Tahun Yang Lalu Yang Satu Banti Makok Itu 60 Juta Kemudian Yang Katanya Hanya Dikerok Itu 40 Juta Jadi Tosal 100 Juta 7 Juta Murah Tuk Maksud Murah Tuk Ya betul Memang Kalau Sudah Grade 3 Setengah Kau Grade 4 Caranya Memang Operasi Dengan Cara Yang Lain Tidak Bisa Tadi Seperti Saya Sebutkan Sontek Itu Tidak Dalam Rangka Menyembuhkan Tapi Melindungi Yang Masih Melindungi Yang Masih Sehat Jadi Mengurangi Keluhan Ya Tapi Kecil Efek Mengurangi Keluhan Itu Kecil Ini Kan Harapan Pasien Disontek Langsung Saya Boten Saya Harus Jujur Kepada Pasien Saya Lebih Baik Boten Sontek Saya Tidak Usah Nyotek Nyotek Sudah Kelomor Saya Bo Dan Apakah Bisa Di Operasi Yang Beperjaya Bisa Sayangnya Saya Saat Ini Sedang Fokus Ke Bogle Balung Bo Matah Tulang Saya Lebih Fokus Ke Matah Tulang Kalau Mau Operasi Ganti Sendih Saya Harapkan Ke Teman Saya Yang Lain Ada Beberapa Dokter Bisa Saya Harapkan Dengan BPJS Walaupun Antri Di PKU Suatu Saat Saya Insya Allah Akan Mengembangkan Itu Saya Mengejar Saya Ceritanya Dulu PKU Itu Ketinggalan Jauh Dengan Bates Bantirap Saya Buka Saja Ketinggalan Jauh Dulu Generasi Dokter Spesialis Sebelum Saya Itu Masuk Ke PKU Muhammadiyah Jogja Dan PKU Gamping Dan Tidak PNS Jadi Saya Dulu 2010 Lulus 2011 Saya Masuk Kembali Ke Jogja Kembali Setelah Saya Dari Solo Kalau Saya Mau PNS Tinggal Milik Karena Bawang Balong Langkah Waktu Itu Tinggal Nunjuk Mesti Ditombong Tapi Saya Milik Di PKU Jogja Terutama PKU Gamping Dulu 2011 Saya Di PKU Gamping Wah Seperti Dedek Sepi Insyaallah Marketingnya Hanya Dari Pengajian Pengajian Ya Tadi Itu Apa Nama Itu Kita Menarik Lewat Sisi Rohia Sentuhan Sentuhan Seperti Itu Kalau Mengenai Kualitas Ya Sama 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 Saja Sebenarnya Tapi Kita Tarik Dari Sisi Itu Kemudian Setelah Sekian Waktu Sekarang Di Jogja Ini Rumah Sakit Yang Paling Banyak Pasien Rawat Jalannya Itu Di BKU Gamping Jumlah Jumlah Pasien Rawat Jalan Kalau Di Selin Dan Serasa Sebelum Ramadan Itu 700 Sampai 1000 Pasien Dan Itu Paling Banyak Jogja Yang Di Bawah Itu BKU Bantul Jumlah Operasi Sebanyak Jogja Itu Di BKU Gamping 500 Lebih Jumlah Baitisda Panterapi Hanya 400an Baitisda Tidak Punya Dokter Tulang Yang Full Tamer Seperti Saya Baitisda Itu Patah Tulang Di UBD Dekonsolkan Dokter Bedah Umum Nek Polak Boten Umum Jadi DPK Apa Namanya Itu Kita Tunggu Pelayan Yang Kita Usahakan Yang Lebih Lebih Hari Minggu Saya Operasi Kalau Butuh Operasi Tidak Apa Insya Allah Anak Istri Saya Sudah Paham Bapaknya Di Inkelaskan Untuk Operasi Di Rumah Sakit Untuk Menolong Orang Apa Tujuannya Jum Masih Kalah Walaupun Kita Ketinggalan Puluhan Tahun Dengan Betisda Panterapi Mulainya Betisda Itu 1890 Dokter Dari Belanda Dari Jerman PKO 19 23 Ravno Dokter Sopo Dokter Kondi Baru Dokter Spesialis Itu 2005 Keatas Atau 2000 Mulai Baru Ada Itu Masih Satu Dua Sejarah Setelah 2010 Kita Sejajah Dengan Besar Panterapi Dari Segi Tipe Dari Segi Jumlah Dokter Sekarang Kita Jumlah Basya Lebih Banyak Bahkan Betisda Pernak Suribani Ke PKU Silah Misalkan Misalkan Aki Saya Bila Baitu Dibanding Disini Jadi Saat Ini Saya Fokus Di Trauma Di Tabraan Bapak Ibu Biar Nanti Yang Operasi Ganti Sendih Itu Kan Operasi Jaran 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 Tapi Tak Berarti Apalagi Terjadi Saya Garang Pasien Poliklinik 30 40 50 Kalau Sebelum Puasa Bisa 60 Itu Sudah Sampai Dungur Itu Paling Cepat Saya Sudah Sampai Berada Pasien Kemudian Habis Dungur Operasi Habis Sasa Operasi Lagi Sampai Magrib Jadi Untuk Operasi Ganti Sedih Cuma Satu Orang Itu Saya Kasihkan Kepada Saya Rujuk Teman Saya Yang Tidak Kerepotan Dengan Banyaknya Pasien Trauma Mekata Nih Nanti Kalau Sudah Ada Yang Gantikan Saya Untuk Trauma Saya Insya Allah Akan Agak Fokus Ke Masalah Lutut Tapi Saat Ini Tidak Bisa Maksudnya Saya Tidak Kerjakan Ke Sini Kecuali Khusus Busafi Ma'arim Karena Beliau Khususan Ini Adi Jadi Khususan Jadi Tetap Beliau Beliau Nanti Bisa Diarahkan Ke RSI Rumah Sakit UGM Itu Bisa Walaupun Harus Antri Terima kasih Di Saya Dulu Sebelum Doter Harto Baya 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 Saya 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 Belum Banyak Saya Masih Saya Praktek Biro Sapa Belum U Tapi Terus Setelah Tahun 2013 Saya Fokus Di PKU Saja Top Deal Untuk Kejar Yang Tadi Apalagi Sekarang PKU Gamping Sudah Punya Unit Jantung Dan Peralatan Dan Instalasi Unit Jantung PKU Gamping Itu Diresmikan Oleh Sri Sultan Satu Tahun Yang Lalu Begitu Sesu Tahun Kita Aja Keliling Komentar Brio Lagini Apa Ini Kira-kira Apa Itu Dibanding Siapa Itu Dia Hari Kita Jangan Meet The Ngonten Bapak Ibu Ya Baik Kita Akhiri Ya Silahkan Pertanyaan Terakhir Tiga Rujuan Apa Sudah Langsung Saya Sudah Kalau Tadi Saya Sudah Dung Yang Ini Kalau Saya Itu Penyakitnya Itu Postum Resulam Leher Nah Itu Kata Dokter Bilang Sudah Sampai Tulang Yang Empat Terus Dokter Ashter Bilang Itu Sudah Terpengaruh Pada Kapun Terus Perlah Tapi Kok Saya Tahu Itu Ternyata Lebih Sari Itu Yang Saya Rasakan Jadi Sakit Itu Hampir Setiap Hari Terus Semakin Sakit Itu Tumuh Semakin Demam Apa Itu Bumanya Dengan Raksurosis Atau Ada Badan Penyakit Yang Lain Terus Kalau Sudah Sakit Itu Biasanya Sudah Semakin Semakin Sakit Itu Ciri-cirinya Sudah Naik Ngomor Itu Sudah Sakit Sekali Tangan Nya Begitu Yes Terima kasih Jadi Problem Kalau Pengeroposan Tulang Itu Di tulang Belakang Itu Yang Dulunya Tulang Belakang Itu Kotak Itu Kalau Sudah Pengeroposan Dia Gempen Yang Dulunya Itu Kotak Terus Jadi Gempen Makanya Julu Tegak Lama-kelamaan Bung K Nah Masalahnya Antara tulang Belakang Ini Itu Ada Bantaran Tulang Belakang Nah Bantaran Tulang Belakang Ini Dia Kalau Tulang Itu Gempen Ini Namanya Spondilo Arthrosis Ada Rusak Di Tersendian Tulang Belakang Juga Piring-piring Dengan Yang Di Bluetooth Itu Batalan Sendinya Itu Mode Kebelakang Negan Sarap Nah Sarap Sarap Itu Masalahnya Ada Bunda Ke Tangan Nyetron Nyabuk Jadi Lebih Bagus Kalau Ada Penjalaran Seperti itu Ada Pemeriksaan Yang Paling Pas Namanya MRI Kalau Bisa Dan Itu Bisa Dengan BPJS Sayangnya Yang Punya MRI Itu Pantir RAPE Dan CIH Kita Kirimnya Ke CIH Kapan Kapan Ya Sesu Sesu Begitu Karena Investasi Cukup Besar Dan Alhamdulillah PKO Gamping Itu Durung Wani Utang Durung Wani Utang Untuk Investasi Yang Besar Besar Bisa Pakai BPJS Pada Rujuan Dokter Manapun Nanti Akan Dirujuk Ke Dua Rumah Sankit Ini Tergantung Kerjasamanya Dengan Siapa Kalau Sudah DPR Akan Kilihatan Adakah Penjepitan Pada Sara Tulang Belakang Leher Kankri Hata Kalau Dari Ronson Hanya Bisa Kelihatan Tulang Nyatok Tapi Penekanan Kesarafnya Tidak Kelih Hata Itu ya Bapak Ibu Saya Besok Masih Ada Show Lagi Di Gamping Dan Pasien Maka Kita Akhiri Semoga Pertemuan Ini Ada Manfaatnya Paling Tidak Menyegarkan Pemahaman Kita Tentang Konsep Sakit Menurut Agama Islam Dan Yang Memang Yang Lebih Berat Lagi Sebenarnya Kita Belum Sampai Di situ Konsep Menerima Takdir Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Sakit Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Pertemuan Yang Dicatatkan Sebagai Amal Shaleh Yang Akan Memperberat Tindangan Kebaikan Kita Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa Kita Semuanya Dan Memasukkan Kita Dan Keluarga Kita Kedalam Surah Allah Subhanahu Wata'ala Memilai Topik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum